Intro Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa lagi ya bosku dan untuk kesempatan kali ini saya masih seperti di konten yang sebelumnya yaitu saya berada di tempat ini kembali tetapi yang disini yang berbeda yaitu adalah teman-teman tidak akan melihat yang berada di belakang saya ini gelodok lebah atau jebakan lebah ya bosku tetapi sekarang kosong ya bosku karena lebahnya sudah saya bawa pulang kemarin sore nah pada kesempatan kali ini karena lebahnya sudah saya pindahkan ke kota Burjidah ya jadi saya bawa kembali ke tempat awal yaitu kembali kesini nah ini gelodok yang kemarin kita ini bosku kita sudah pindahkan ya ini sudah kosong ini bosku di dalamnya sudah tidak ada lebahnya ya seperti itu nah kemarin sore sudah saya pulang itu sudah petang bosku nah ternyata disini saya menjumpai yaitu segerombol lebah oke sebentar saya fokus dulu nah ini dia bosku ini ada segerombol lebah yang ketinggalan di tempat ini bosku nah ini dia lebahnya jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin saat kita mengambil jebakan lebah ataupun saat kita mengambil lebah meskipun itu di malam hari itu kita akan tetap meninggalkan lebah yang ini ya bosku yang tertinggal seperti itu karena lebah sendiri ya seperti pada konten sebelumnya yang sudah saya jelaskan lebah sendiri itu suka mencari makan itu sampai larut malam ya bosku ya enggak sampai malam-malam amat ya bosku maksud saya itu sampai petang seperti itu sampai sudah enggak kelihatan jadi mereka itu akan beristirahat di hutan tidak akan beristirahat di sarangnya ya tapi di perjalanan pulang seperti itu biasanya akan menempel di pohon atau di daun seperti itu bosku nah ini dia nah oke bosku sekarang saya akan meletakkan untuk geledoknya ini bosku nah sebentar ya saya beri flash dulu nah saya berikan flash dulu ya bosku untuk meyakinkan teman-teman semua nanti dikira nanti cuma saya ini bosku nah ini di dalamnya oke sebentar nah ini kosong bosku di dalamnya ini enggak ada apa-apa ya sudah kelihatan sampai sana itu enggak ada nah kalau teman-teman misalkan mendengar ada suara lebah ngungung itu karena di tempat saya ini masih banyak lebah yang tertinggal ya nah itu enggak ada lebahnya nanti dikira saya bawa kembali bosku lebahnya saya pasang sini lagi oke bosku kita pasangkan cara pasangnya juga mudah bosku enggak gini saja itu yang atas nah ini pasti akan masuk kembali ke sarang sini ya bosku untuk lebah-lebahnya ini pasti akan kembali masuk ke dalam sarang sini karena ini sarang yang kemarin nah ini kalau di tempat saya ini lebah yang sedikit seperti ini dinamakan tawan gandu bosku saya juga enggak tahu gandu itu dengkul ya oke enggak bisa fokus bentar bosku susah bosku fokusnya nah ini dia ini masih ada yang tertinggal segerombol lebah pekerja di tempat saya kemarin padahal kemarin saya sudah sampai petang ya ngambilnya itu ternyata masih juga ada yang tertinggal di tempat ini nah ini ini pasti akan kembali masuk ke sini bosku tapi enggak apa-apa ya tidak masalah karena ya suatu saat misalkan ada lebah yang masuk sini mungkin mereka akan bergabung kayak gitu ya bosku tapi saya curiganya begini bosku karena ini sudah ada lebahnya yang bergerombol disini malah nanti kalau ada lebahnya migrasi malah enggak masuk ke sini ya bosku karena sudah mengira kalau di dalam sini itu sudah ada koloni lebah yang bersarang jadi takutnya koloni baru yang akan masuk ke sini itu yang ada ratunya malah enggak masuk ya bosku tapi ya enggak tahu lah semoga saja cepat dihuni kembali oleh lebah yang berkoloni yang ada ratunya ya bosku ya seperti itu nah ini sudah saya kembalikan di tempat yang seperti kemarin ya bosku jadi saat kita mendapatkan lebah di jebakan yang kita pasangkan di hutan atau di kebun itu kalau bisa kalau sudah dapat koloni itu kotak ataupun gelodok jebaknya itu dikembalikan ya bosku jadi biar dihuni kembali oleh lebah habis terana liar seperti itu karena lebah sendiri mempunyai jalur-jalur ya bosku nah ini ini di tempat ini sudah saya dapatkan dua koloni ya dalam selang waktu kisaran satu bulan saya sudah mendapatkan lebah habis terana yang bersarang di tempat ini bosku di gelodok ini juga jadi sudah dua kali saya mendapatkan lebah habis terana liar di tempat ini seperti itu karena momen-momen yang seperti ini pergantian dari musim kemarau ke musim hujan ini ini sangat cocok sekali untuk memasangkan kotak ataupun gelodok sebakan lebah ya bosku nah seperti ini tempatnya masih sama bosku nah disana masih sama seperti yang kemarin nah ya harapan saya semoga cepat dihuni kembali oleh lebah habis terana nah ini lebahnya yang ketinggalan ini bosku ini keluar masuk keluar masuk nah ini sebenarnya untuk koloni yang ini yang tertinggal ini bisa saya ajak pulang ya bosku dengan cara saya taruh gelodok ini disini terus nanti sore saya ini bosku nanti sore saya bawa pulang tapi karena ini cukup tidak cukup banyak ya cuma sedikit jadi ya sudah lah biarkan mereka disini saja ya sebenarnya kasian ya bosku tapi ya mau gimana lagi ya sudah biarkan disini nah ini di tempat saya sudah mendung ya bosku nah itu mendungnya sangat gelap sekali nah dan untuk kesempatan kali ini mungkin untuk vlog kali ini saya cukupkan sampai disini dulu semoga bermanfaat dan karena ini juga baterai saya sudah mau habis juga dan mungkin untuk konten kali ini tidak akan berlama-lama mungkin cukup sampai disini dulu dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati